Kita udah gak punya pilihan lain Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Asyik Cibos bawa roket Tamsan mau terbang ke Sukabumi Mau ngeceng ini Cewek tuyul si odah-saudah Peribin kamu son Roket ini buat ngecengin siapa? Tuyul wajon di Sukabumi itu Saudah Aduh, orang bisa son Orang bisa Roket ini alat kerja kita untuk menangkap si usil-merusil Oke Jadi kamu itu tidak boleh memanfaatkan Peralatan kerja untuk kepentingan pribadi Ngerti ora son? Paya sih bos nih Paya kenapa? Kalau prajurit tuyul rendahan kayak Samson aja Kagak boleh begini Kagak boleh begitu Tapi kok banyak ya pejabat Yang memanfaatkan fasilitas untuk pentingan pribadi Aduh, kamu ini kebanyakan protes kamu son Hah? Kalau itu urusan mereka biarkan saja Si penting apa son? Nah, kita kerja dengan baik Oke? Oke bos Sekarang pakai roketnya Oke bos Nah bos Sekarang roket sudah terpakai Sekarang kita terus mau ngapain nih? Kok mau ngapain? Iya Mau tidur? Ya jelas kita terbang dong Rumah si usil-usil Buset deh Si bos ngomong sampai muncrat Kayak hujan lokal Jadi bos, sekarang kita terbang dah bos Oke son Si usil masih repot son Kalau menghadapi kita begini Kalau sudah pakai roket Ayo son Cuman menil lo Beli satu sepatu aja Kita udah tiga jam Mal ini Habis modelnya Banyak yang gak cocok sih yuk Lu udah siang banget Lalu pulang yuk Mbak Tolong sayang mbak Mbak Eh 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 Kok mbak ngumpet disini? Tetep tolong mbak Kalau saya gak ngumpet Saya bisa dipukul itu Saya terus mbak Saya takut mbak Wah itu orang yang bola Dia mendekat ke sini loh mbak Bilang kalau kalian bisa melihat saya ya Maaf ya Tadi lihat ada perempuan pakai baju warna pink Lari ke sini gak? Baju warna pink Gak lihat tuh Gak ada Wah Lari kemana dia ya Beli terigunya berapa kilo mbak? Sekilo aja Tapi sagunya setengah kilo ya Cil Oke Beli terigu sama sagu Pucing ke money market dulu ya Ya Eh itu kan mbak Yul sama mbak Meri tuh Kasian Ini cewek kok kayak habis digebukin sih Pak siapa mbak? Sudah deh Ceritanya di dalam aja Yuk Aduh Ada lagi Sarton pampang Bos Itu itu bos Biar nyong sarkap dia Wah Saya gak ada kena bos Betul son Ucilnya kebur masutana Kalau begitu Kamu cepet-cepet son Kamu kebawa Kamu serikap si ucil Nah Nyong akan mengincar ucil dari atas Terima kasih Dua ucil Ayo sini kau berani Kurang aja ucil Tidak bisa Sialan Ucil jatuh kemana ya Minum dulu mbak Minum dulu mbak Terima kasih Kalian baik sekali sama saya Saya gak tau harus berbuat apa Sementara di Jakarta Saya gak punya saudara Gak usah nangis mbak Ana Emangnya tuh mbak Ana dari mana Saya dari seberang Waktu tujuh bulan yang lalu Mas Henry melamar saya Saya mau saja Tapi saya gak nyangka Kalau dia ternyata orang itu Jahat sekali Dan suka berbisnis narkoba Iya Terus Rencana mbak Ana sekarang Bagaimana Saya mau coba kasih kabar Ke orang tua saya Kalau nanti Mereka mengirimi saya uang Saya mau kembali ke orang tua saya Yaudah deh mbak Ana Sementara mbak Ana Tinggal aja dulu di rumah ini Terima kasih Saya Saya jadi merepotkan kalian bertiga Ah ya enggak lah mbak Ucil kemana bos Untung ucil mengecil Jadi mereka gak bisa ngeliat Sangka mereka Ucil semakut Sekarang ucil kerjain mereka Tadi jatuh di atas pohon Di belas sana son Tapi sampai sekarang kok Tidak luar maning Apa mungkin ucilnya Gelet Ini gila bos Kurang ajar ucil Kurang ajar ucil Kurang ajar ucil Kurang ajar ucil Kurang ajar Gimana son Ini ucilnya son Ayo son Ya Langsir Langsir Hanggut kalian Ini ada roket Ini samsun Ucil pinjem dulu ya Bos Anggut samsun Jembat bos mereka udah pergi, sekarang masih mau turun roketnya umpetin dulu nih disini masih kalau di Samson pam pam, ambilnya tinggal gampang mbak Sandra masih ada, ada uang lebih buat ngegantiin tepung yang rusak cewek-cewek di rumah ini ternyata gampang termakan sama Sandiwara sekarang aku leluasa untuk mengambil semua barang berharga di rumah ini perhiasan ini pun ternyata cukup mahal juga biar Henry kuprofon belakangan saja setelah aku cukup mendapatkan banyak hasil barang berharga di rumah ini mbak Ana, mbak Ana gak usah banyak pikiran enggak kotit, apa itu? ini baju saya buat mbak Ana pake, ya hari-hari selama disini terima kasih, adik baik sekali gara-gara kamu, somsan samson akhirnya apa coba? roketnya dibawa kabur sama si ucil marucil ya kan? oke son, kalau begitu kamu dateng aja ke rumahnya si ucil marucil, oke? oke bos nyong akan mengawasi kamu dari angkasa pake roket beres bos oke tapi pedang ini buat apaan bos? pedang ini buat apaan? iya pedang ini buat motong kebuk kamu goblok banget sih ini buat senjata kamu dong masa kamu ngelawan si ucil marucil tidak pake senjata oh gitu bos iya dong oke bos, sini bang denger bos oke pusat kamu mau bunuh nyong apa? ha? apaan sih bos? samson gimana mau belak kelapa kan bos? atuh ini bener-bener nih samson kamu kalau mau belak kelapa bilang-bilang tuh samson ini ini jantungan nih kalau model kamu grubah-grubu kue tadi tuh wah sebar jati samson anda disalahin molo makan tuh kelapa tuh ah sebenernya mbak juga jadi larangnya enak tuh deh sam abis kok kita jadi kucampur usang keluarganya lho kok bikinnya campur mbak hatinya mau bikin kue kamu tuh baru dateng langsung nyambar itu raja kayak petasan emang siapa yang bikin es campur eh kita tuh lagi pada ngomongin mbak Ana Cil dia kan mbak kasih nginep disini soalnya karena disukur cerita sering dipukulin sama suaminya coba tentu lagi tuh mbak Cil biasa ketaman ya eh lumayan aku dapat cincin dan kalung lagi ambil apaan tuh Cil dari kamu lomba yuk ya Cil samson bawa pedang samurai halah mau bawa pedang samurai kek burung murai kek udah gak takut ayo di kamar neri gua dapet uang, ATM sama handphonenya di kamar itu kayaknya kosong mudah-mudahan gua dapet barang berharga lagi ada apa mba? maaf saya salah masuk saya kira ini kamar yang saya tempatin wisti siap saya kira gak ada orang di dalam masa sih salah kamar sampai ke kamar Yulisa? ingin ucil bentar di atas monkelapa duh, kok si ucil ngilang ya? apa sudah turun ya? mentang-mentang si bos sama si ucil pake roket wah, luantem di langit apa itu si bos? hahaha syukur, syukur untuk orang Samson dasar tuh yuliden kamu masa pus jatuh disyukurin hahaha akhirnya kamu dapet data juga hahaha kamu yuk pinyoknya jadinya kamu kena jumpa hahaha bos sama anak buahnya sama-sama kelengar hahaha kurang ajar kamu ucil ya hah perasih nih kelapa kali hah kamu yang minjem cincin dan kalung mbak ya Risa? enggak kok mbak Mary kali yang minjem buat shooting besok mbak kalau mbak Mary yang minjem dia pasti bilang dulu sama mbak atau Sandra yang pake ya gil lu minjem duit kartu ATM sama handphone gue ya? eh asal noduh justru gue mau tanya lu yang minjem cincin dan kalung gue ya? eh enggak lu kali ini enak aja kita jamin tuduh-tuduhan deh siapa tau Sandra yang ngambil mungkin ya kali ya Sandra yang pake ya nanti kita nanggap cucil yuk di belakangan bot oke son sekarang kita makan kelapa dulu hah hah uh ah dasar males ini yang satu buat nyong oke ambil yaa oke eh mereka lagi makan kelapa untuk dikerjain ah hahaha hah kebelet tipis kebelet tipis papa loh air hujan ah maaf son eh 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 ah nah Henry nah Aku sudah berhasil mendapatkan barang yang cukup lumayan dari rumah ini Sekarang kamu bawa mobil Tunggu di depan rumah Oke? Ambil majalah dulu Iya dong Ini alamatnya Jalan Italia 5 nomor 76 Oke, sekarang aku beresin barang-barang yang berhasil aku ambil dari rumah ini Aku tunggu ya Bye, sweetheart Loh, kok kayaknya Mbak Anan lelfon pake handphonenya Mbak Mary? Ah, ini dia si Sandra Eh, ngambil barang-barang yang ada yang bilang ya Eh, kamu kalau minjem kalimajitin Mbak ngomong dulu dong Pasti? Ya, Sandra tahu siapa yang ngambil barang Mbak Julia sama Mbak Mary Udah di depoknya sekarang kita telepon polisi dulu Ke pulau orangnya kabur San, maksud kamu Mbak Anah penjahatnya? Iya Mbak Anah Kita telepon polisi yuk Anah memang pintar Dengan berusaha niwara begitu Dia bisa masuk ke rumah mewah ini Dengan leluasa Rupanya dia suami Mbak yang ada di dalam rumah Ternyata mereka berdua seorang penjahat Kacau, baru mau ngerjain orang ini Bisa cuman papa mudah Cuman lagi Kok gak ngajar kamu tir? Ada piperang samurah santon Wah Eh, Nyer, kalau kalian turun lo Wah, bos, mau kasih pakai lagi bos Oke, Sun, saya ambil waktu dulu Kamu langsung kerja Sini mana dong? Masuk tahanlah, bos Duh, katanya mau terbang Tapi belum manis kan? Nih udah ucapin bom bola Gagal manis, gagal manis, gagal manis Iya, bos, roket kita mencet di mana bos Iya lagi Sudah harganya mahal ya sini roket ya son ya Tapi tidak apa-apa son Masih ada hari esok Iya, bos Oke, bos Ini tapi setiap buman yang Awas kamu sila Sama banget nih, Tiana Loh, loh, orang ini tuh masuk ke dalam Mbak, pas saya mau dibuat kemana? Enggak kok Saya Saya mau pulang ke rumah suami saya Mbak Ana, usah bersandiwara lagi deh Saya sudah tahu Mbak Ana mengambil barang-barang berharga dari kami Sekarang Tepat kembalikan barang-barang kami Atau saya telpon polisi Silahkan lapor polisi Kalau timar panas ini mau menembus juga kalian Raja Ini dia satu lagi ya Dan kalian semua katakan Biarkan mereka, lebih baik kita rekat pergi Angkat-angkat Tepat kembalikan barang-barang kami Tepat kembalikan barang-barang kami Tepat kembalikan barang-barang kami Pertama rapid Sampai jumpa di video selanjutnya.